Pemirsa sesosok mayat laki-laki ditemukan terapung di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas. Dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan identitas, namun terdapat sejumlah luka di bagian kepala, dahi, dan pelipis mata. Penemuan mayat pria di Sungai Serayu membuat gempar warga Wogen Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Korbannya memiliki ciri-ciri rambut lurus pendek 360 cm dan berkumis diduga meninggal lebih dari satu hari. Tim identifikasi Polresta Banyumas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan tidak menemukan identitas di tubuh korban. Namun di tubuh korban ditemukan sejumlah luka di kepala, dahi, dan pelipis mata diduga akibat benturan benda keras. Guna penyelidikan lebih lanjut, mayat pria tersebut dibawa ke rumah sakit Margo Nopurokerto untuk diatopsi. Kasus temuan mayat ini ditangani Polsek Kalibagor dan Satreskrim Polresta Banyumas. Tim Sargabungan dari Tagana, BPBD, IPCI, Pramuka Peduli, TNI, Polerik, Lirmas, Rapi, warga, dan lainnya ikut membantu evakuasi korban. Di Bidik Sungai ditemukan di Grumbul Wogen, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, masuknya di Sungai Serayu. Barangkali masyarakat yang merasa piran salah satu familinya bisa menghubungi ke Polsek Kalibagor ataupun ke RS UD Margo Nopurokerto. Dari hasil pemeriksaan oleh tim Kustus Majanina Fis belum bisa menyimpulkan tanda-tanda, tapi ada luka di bagian dahi, luka lebar, kemudian di lipis mata juga ada luka. Kemungkinan itu karena terbembur batu atau hal yang lain, untuk sampai sekarang jenazah masih di RS UD RS Margo Nusikarjo untuk guna keperluan itu. Dari Banyumas Marnoto, Banyumas TV melaporkan.